Hai kawan, News Clip edisi Kamis 22 Februari 2018 kali ini menyajikan tentang Jalan Kraton Pasuruan yang ditutup akibat genangan banjir setinggi 80 cm dan banjir yang menggenangi beberapa desa di Jombang dan Bojonegoro. Inilah News Clip selengkapnya. Jalan Kraton Pasuruan sempat ditutup total akibat genangan banjir luapan kali welang setinggi 80 cm Kamis pagi. AKP KD Kasat Lantas Polresta Pasuruan mengatakan jalan yang tergenang banjir terpantau mulai dari Jalan Soekarno-Hatta, Desa Karangketuk, sampai mendekati Simpang 4 Gading Rejo Pasuruan. Kata KD, selain karena luapan kali ulang, banjir Kraton juga diakibatkan naiknya permukaan laut. Saat jalan Kraton ditutup, kendaraan kecil diarahkan melintasi Simpang Panjangan Warung Dawa Purwosari, sedangkan kendaraan besar tidak boleh melintas sampai banjir surut. Pada pukul 12 lebih 22 menit, bahwa jalur Kraton sudah kembali dibuka karena genangan banjir sudah mulai surut. Saat ini petugas sedang berupaya melakukan pencairan arus lalu lintas di Jalan Kraton yang sempat padat pasca penutupan jalan. Budi Santoso PLT Kepala BPBD Jawa Timur mengatakan, hari ini pihaknya akan melakukan mitigasi apa yang dibutuhkan pasca banjir Kraton. Selain itu, pihaknya akan turun ke lapangan bersama Dinas PU Pasuruan untuk melakukan normalisasi tiga sungai di Pasuruan. Selain Kraton Pasuruan, banjir juga menggerangi beberapa desa di Jombang dan Bojonegoro karena luapan sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Yanuar Amadi, Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Jati mengatakan, banjir yang terpantau saat ini ada di lima kecamatan di Jombang, yaitu kecamatan Ngoro, Mojo Warno, Bareng, Mojo Agung, dan Sumo Bito. Banjir ini diakibatkan luapan Kaligunting yang merupakan sungai Sudetan Berantas. Banjir yang terparah terpantau di dusun Curah Malang kecamatan Sumo Bito. Sedangkan banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo berdampak pada siaga banjir mulai Bojonegoro, Ngawi, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Di Bojonegoro sendiri saat ini terpantau banjir di dua kecamatan, yaitu kecamatan Temayang dan kecamatan Dander. Sebelumnya, BPBD Jatim juga mendapat laporan beberapa kawasan selatan juga mengalami banjir, di antaranya Pasuruan, Malang, dan Jember. Kawasan barat yang perlu waspada di antaranya Pacitan, Ponorogo, dan Ngawi. Kata Yanuar, banjir tahunan yang melanda sejumlah titik di Jawa Timur, dikarenakan sepanjang aliran sungai Berantas dan Sudetan Berantas perlu pemeliharaan. Sedimentasi dan penggundulan kawasan lindung yang dekat sungai menjadi penyebab utama luapan sungai. Apalagi sepanjang tidak ada penguatan tanggul atau pengesengan di sungai, ini yang mengakibatkan tanggul terkikis air sehingga mudah jebol dan terjadi luapan. Demikian news clip edisi Kamis 22 Februari 2018, yang menyajikan tentang Jalan Keraton Pasuruan yang ditutup akibat kenangan banjir setinggi 80 cm, dan banjir yang menggenangi beberapa desa di Jombang dan Bojonegoro. Nantikan news clip berikutnya.